Pemirsa Waskita Karya memperoleh kontrak baru 3,16 triliun rupiah pada kuartal 1 2020. WSKT membidik target kontrak baru 45 triliun rupiah hingga akhir tahun. Direktur Keuangan Waskita Karya Haris Gunawan menjelaskan kontrak baru kuartal 1 2020 terdiri dari proyek infrastruktur 61%, proyek gedung 21% dan sisanya berasal dari proyek sipil lainnya. Kontrak proyek baru diantaranya Jalan Tol Pasuruan, Probolinggo, Seksi 4, Jaringan Gas Tarakan dan juga Gedung UIN Jambi. Total kontrak yang dimiliki oleh Waskita Karya saat ini adalah 54,4 triliun rupiah.